Oke, seperti biasa sebelum acara kita mulai, kita akan membacakan dulu moto dari Atomi. Mari sama-sama kita membaca moto Atomi. Kepalkan tangan ada, kita pegang ke rat-rat Atomi kita ini, kita baca sama-sama yuk. Semangat semuanya, 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi. Ulang, 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 ulang. Ulang, nggak semangat, nggak baca, saya baca sendiri. Ulang semuanya ya, semangatnya, 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti kehatian, mengayangi dengan kerenahan hati. Ayo, ayo, bisa. Oke, luar biasa. Apa yang kita katakan pasti akan terwujud kita, pasti bisa sukses di Atomi. Asalkan kita tidak pernah berhenti. Oke, nah jika Bapak-Ibunya nanti, jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya. Kita akan mulai saja acara kita ini, yaitu dengan mendengarkan marketing plan dari Ibu Diamond Master kita yang sangat luar biasa, dari Angel Tribo Gortok, Ibu Angelina Hartanto Diamond Master, yang akan membagikan kita bagaimana marketing plan dari Atomi. Apa yang membuat Atomi beda dengan yang lain ya. Apa yang membuat sampai Ibu Angelina Hartanto sekarang ini, satu bulan bisa berpenghasilan lebih dari 40 juta. Kemarin sudah disek pada kita bagaimana beliau bisa mendapatkan penghasilan 40 juta dalam sebulan. Itu sangat luar biasa sekali. Hari ini kita sangat beruntung. Hari ini Ibu Angelina akan berbagi pada kita apa kelebihan daripada marketing plan daripada Atomi. Silakan saya undang Ibu Angelina Hartanto Diamond Master untuk sharing pada kita. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih Rani. Selamat sore. Selamat malam semuanya. Saya akan memulai ya. Ada sedikit kompeten-kompeten juga ya. Oke, saya akan memulai. Dampak pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara kita. Banyak sektor usaha besar tutup dan banyak orang kehilangan pekerjaannya. Tidak terluput juga pengusaha kecil, UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, ikut terdampak. Nanti teman saya yang biasa bekerja di kantin sekolah harus terpaksa tutup usahanya karena sekolah tutup. Steven, teman saya juga yang kehilangan pekerjaannya dan harus menyetir grip. Tapi jahat ini susah mencari orderan karena banyak orang yang berjalan di rumah. Di saat banyak orang kehilangan mata pencariannya, memang solusinya adalah menjadi pelaku usaha. Tetapi peluang usaha apa yang cocok di saat pandemi ini? Para pakar ekonomi mengatakan bahwa bisnis network marketing adalah solusi yang tepat. Karena memberikan peluikan fleksibilitas dan waktu, fleksibilitas modal, dan juga dilakukan secara online. Di mana di era new normal ini sangat cocok karena memang pertemuan secara fisik diminimalkan. Saya adalah orang yang alergi dengan bisnis network marketing. Karena kita tahu bahwa bisnis network marketing adalah punya konokasi yang negatif. Di antaranya adalah banyak bisnis network marketing terkadang hanya memikirkan keuntungan yang didapat tanpa mengatakan kualitas produk. Harga produk lebih mahal karena banyak bisnis network marketing memasarkan produk yang terkadang memberikan iming-iming uang, bisnis, bonus, insentif yang sangat besar. Sehingga mungkin saja harga produksi. Produksi itu sangat jauh lebih rendah dari harga yang ditawarkan kepada konsumen akhir. Informasi produk juga banyak yang tidak jujur. Produk yang buruk dikatakan bagus. Produk mahal dikatakan murah. Produk yang manfaatnya sedikit digembar kemurkan banyak manfaatnya. Tetapi mengapa saat ini saya menjalankan bisnis network marketing ini? Saya Angelina Diamondmaster. Dalam 40 menit ke depan saya akan sharing tentang bisnis network marketing yang sehat dan tepat di masa ini yaitu Atomi. Dan bagaimana rancangan pemasarannya. Saya akan share screen. Ketika kita join di salah satu perusahaan bisnis marketing ada beberapa yang harus kita lakukan screening. Apakah screening sering disebut apakah manajemen perusahaan itu baik kredibilitasnya? Dan profesional? Dan apakah perusahaan ini memberikan pelatihan yang membangun? Pelatihan produk, pengembangan diri, bahkan bagaimana sukses di bisnis ini? Apakah mempunyai kantor yang jelas? Apakah terdaftar sebagai aplik, asosiasi perjualan langsung Indonesia? Karena kalau terdaftar di aplik berarti perusahaan ini telah mengikuti aturan dan kode etik menurut peraturan undang-undang. Apakah biaya keanggotaan relatif terjangkau? Harga produk dan manfaat yang dipoleh apakah mempunyai nilai yang setara? Produk yang dijual mempunyai manfaat yang jelas dan mempunyai repeat order yang tinggi? Apakah marketing plan, asisten permasalahan transparan dan mudah di marketing? Apakah modus yang didapat itu berasal dari pembelian kita dan member-member di bawah kita? Dari screening tersebut, mari kita lihat bagaimana dengan Atomi. Apa itu Atomi? Atomi adalah online shopping mall terbesar dan nomor satu di Korea yang menjual barang-barang kualitas store atau mall tapi dengan harga litel. Dan dilakukan dengan bisa kita beli secara online. Kalau bisa secara online mungkin ada juga produk-produk e-commerce yang aplikasi e-commerce yang biasa kita lakukan seperti Tokopedia, Shopee. Tapi apa bedanya dengan Atomi? Atomi memberikan kita bisnisnya, yaitu melalui pemasaran jaringan. Atomi ini memberikan kita kesuksesan sebagai seorang konsumen. Apa saja sih kelebihan dari Atomi? Atomi ini menjual produk sehari-hari seperti supplement kesehatan, kecantikan, rumah tangga, kebutuhan pokok. Dan kalau ke rumah tangga tentunya kita tahu bahwa ini produk sehari-hari seperti shampoo, odol, sikat gigi yang pasti itu kita pakai. Tapi jika Atomi itu menjual produk yang sekali pakai kepada customer, maka customer itu tidak akan datang lagi melakukan pembelian. Tapi Atomi adalah produk, kelebihannya adalah menjual produk sehari-hari yang ini benar-benar menawarkan produk sehari-hari yang bisa punya produk kualitas yang bagus dan dengan harga yang masuk akal. Dan ketika kita mengenalkan kepada orang lain, tentu akan terjadi bahwa pembelian ulang. Karena orang ini akan merasakan bagusnya produk ini. Dan ketika orang itu melakukan pivot order, orang itu akan dinamakan auto customer. Auto customer adalah orang customer yang dengan lela membeli secara kontinu, secara kontinu tanpa kita berjualan. Inilah yang disebut kita dapat menghasilkan pasif lingkungan. Siapa aja sih yang dibalik, yang menunjang PT. Perusahaan Atomi ini? Atomi ini didukung oleh dua perusahaan besar, yaitu pertama adalah Kairi dan Korma. Kairi ini adalah badan riset dari pemerintah Korea, yang Kairi ini juga merupakan badan riset nomor dua di dunia setelah NASA. Dan Kairi ini sudah berumur 60 tahun. Dan berikutnya adalah Korma. Korma ini adalah perusahaan kosmetik yang telah memproduksi banyak kosmetik-kosmetik internasional di dunia yang terkenal, dan sudah berumur 100 tahun. Nah, Korma dan Kairi ini berkolaborasi menjadi Korma Beauty and Health. Korma Beauty and Health inilah yang menghasilkan produk-produk kecantikan dan kesehatan bagi Atomi. Jadi kita lihat kredibilitas dari Atomi ini bahwa dia ditunjang oleh dua perusahaan besar. Atomi ini juga ada mitra-mitranya juga, di mana jaringan mitra ini juga menghasilkan produk-produk berkualitas terbaik dengan teknologi tinggi. Kalau kita tahu dengan teknologi tinggi, berarti biasanya produknya mahal. Tapi apa yang ada di Atomi? Atomi menganut prinsip absolute quality, absolute price. Apa itu absolute quality, absolute price? Artinya adalah kualitinya absolute, kualitinya bagus, kualitinya premium. Tapi apa yang terjadi? Harganya adalah absolute price, artinya harga terjangkau. Jadi ini berbalik banget. Kenapa bisa seperti ini? Karena Atomi menggunakan prinsip mestik. Mestik dari mestik dari prestik. Artinya produk-produk Atomi ini diproduksi dalam jumlah besar, tapi tetap dijaga kualitasnya. Sehingga Atomi bisa menekan harga. Dengan sendirinya produk mahal ini juga, dengan Atomi menjadi pakai jaringan bisnis level marketing ini juga mengurangi biaya, terutama biaya iklan, biaya distribusi, dan sebagainya. Itulah yang membuat Atomi menjadi punya harga absolute price. Selain itu, ada strategi mestik, yaitu yang dilakukan Atomi adalah Atomi selalu mengupgrade produk-produknya. Contohnya adalah skincare system The Frame, di mana merupakan upgrade dari skincare 6 system. Skincare 6 system ini sendiri sudah produk yang bagus. Satu tiliun dalam mencapai penjualan lebih dari satu tiliun selama empat tahun berkurut-turut. Dan juga Hemohim. Hemohim itu ditambah kuantitasnya oleh Atomi dari 30 menjadi 90 saset. Bukan Hemohim ini adalah tidak laku, tapi Atomi ini merupakan produk nomor satu selama lima tahun berkurut-turut. Bantu penjualan, akumulasi penjualannya sudah 10 tiliun rupiah. Begitu juga dengan Absolute Skincare. Ini adalah produk terbaik skincare dari Atomi, dan di mana Absolute Skincare ini mempunyai IR52 Jang Yong Seer Award. Bagaimana strategi presentasi pengembalian terendah? Atomi ini memberikan money-back garanti. Di mana money-back garanti ini ketika kita memakai produk Atomi dan merasa tidak cocok, itu bisa dibalikan. Dengan digantikan dengan 100 persen. Tapi berapa presentasi pengembalian produk? Ini adalah 0,21 persen untuk tahun 2019. Dan sekarang tahun 2020 itu menjadi 0,19 persen semakin turun. Dan di Indonesia sendiri menjadi 0,17 persen. Ini menandakan bahwa produk-produk Atomi ini adalah produk-produk yang disukai dan dincintai oleh konsumen-konsumennya. Jadi kita lihat bahwa tadi bahwa harga produk dan manfaat yang diperoleh mempunyai nilai serara. Tidak. Atomi ini malahan kualitasnya lebih dari harga yang diberikan. Jadi memang benar-benar bagus banget dengan produk-produk Atomi ini. Nah di sini bagaimana kita menjadi member Atomi. Member Atomi ini kita punya satu ID, tapi untuk global Atomi. Apa artinya? Di sini kita menjadi member Atomi itu satu ID itu. Kita tidak ada batasan downline. Jadi satu ID itu tidak hanya satu daerah saja, atau hanya di Indonesia saja, tapi member-member kita bisa dari berbagai mancanegara di mana Atomi ada. Bagaimana dengan rancangan pemasarannya? Rancangan pemasarannya adalah pemasaran yang adil, di mana kita diberikan kemudahan dalam berbisnis. Tadi ditanyakan, apakah biaya keanggotaan relatif terjangkau? Bukan terjangkau lagi. Kalau Atomi malah memberikan biaya registrasi free. No. Tanpa biaya apapun juga. Bagaimana dengan distribusinya? Distribusinya ada distribusi seimbang, di mana adanya selling point. Di mana ada batasan tertentu, di mana setiap member Atomi bisa mencapai batasan tertentu itu dan selling point tersebut. Apakah Atomi memberikan perhatian bagi member-membernya? Iya. Atomi menjediakan sukses sistem. Melalui Education Center, One Day Seminar, Sukses Atomi, dan Global Seminar. Jadi lengkap sudah yang ada terdiri. Dan Atomi ini yang membedakan Atomi dengan bisnis network marketing lainnya adalah Atomi punya tiga budaya yang tidak dipunyai oleh bisnis network marketing lainnya. Yaitu adalah budaya yang berpusat pada prinsip. Atomi akan memimpin budaya pemasaran jaringan yang sehat. Karena kita tahu bahwa bisnis network marketing itu punya konotasi yang jelek. Dan Atomi akan membalikan seperti itu. Bahwa dia, bahwa ada Atomi ya, bahwa punya pemasaran jaringan yang sehat. Kedua adalah budaya tumbuh bersama. Atomi tidak mencari keuntungan kesuksesan sendiri, tapi dia mendebankan hubungan with-win, sehingga dia mengajak para mitranya, perusahaan mitranya, konsumen maupun masyarakat, untuk menjadi sukses bersama. Atomi juga mengajarkan kita untuk budaya berbagi. Atomi menyisikan keuntungannya untuk berbagi kepada masyarakat di negara di mana Atomi ada. Dan kita pun sebagai member diajarkan untuk berbagi. Itulah budaya berbagi dari Atomi. Bagaimana dengan kantor cabang Atomi? Apakah ada kantornya? Ya tentu, karena Atomi sudah ada di 17 negara. Kantor cabangnya ada di 17 negara, dan membernya ini tahun Desember 2019 6,7 juta member. Saya tidak bisa merubahnya, tapi Oktober 2020 sudah 10 juta member, dan sekarang ini sudah 15 juta member. Jadi kita tidak ragu lagi bahwa Atomi memang sudah punya kantor-kantor di bebagai negara termasuk di Indonesia sendiri. Bagaimana indeks pertumbuhan bisnis Atomi? Atomi dalam waktu 10 tahun sudah mencapai penjualan 15 juta rupiah, dan sekarang sudah mencapai 18 juta rupiah. Jadi itu Atomi terus naik. Kita lihat perkembangan grafiknya bagaimana penjualan Atomi secara global. Dan bagaimana medajemen perusahaan? Kita tahu bahwa Atomi punya CEO yang punya integritas yang tinggi. Kita tahu Mr. Pak Hanggil dikenal dan diliput oleh majalah-majalah terkenal seperti Four Bales, Fortune, dan juga beberapa koran di internet nasional di Korea, begitu juga dengan TV, stasiun nasional juga. Dan Atomi itu sudah diakui secara global, di mana Mr. Pak Hanggil menjadi member dari CEO Council World Federation Direct Selling Association, di mana di Indonesia pun Atomi itu sudah menjadi anggota APL. Jadi benar-benar bahwa Atomi ini perusahaan yang terpercaya, yang menuruti sesuai kode etik dan peraturan untuk undang-undangan. Bagaimana strategi distribusi global Atomi? Di sini ada global sourcing, global sales. Ketika kita merasa, waduh kita berbelanja produk-produk luar negeri, karena bisnis network marketing rata-rata produk luar negeri, dan kita merasa, wah bagaimana dengan efek pertumbuhan negara kita, karena produk luar negeri. Tapi Atomi ini juga membantu negara-negara di mana Atomi ada. Yaitu Atomi dengan mencari produk unggulan dari negara-negara di mana Atomi ada, dan dipasarkan secara global melalui Atomi. Dan tentunya ini memberikan efek pertumbuhan bagi negara-negara di mana Atomi ada. Contohnya Indonesia, kita lihat bahwa Indonesia sudah ada noni, noni Indonesia dibawa dan diproduksi di Atomi. Terus juga untuk handuk, kamisol, longjon, juga kaos dalam pria, itu juga dari Indonesia. Dan kita berharap banyak lagi-lagi produk-produk unggulan dari Indonesia yang akan dipasarkan di Atomi. Bagaimana teman-teman semua ketika kita melihat apakah sudah menjawab screening-screening tadi dari perusahaan Atomi? Nah sekarang saya mau menjelaskan marketing plannya Atomi. Ya apakah marketing plannya Atomi ini transparan dan mudah dipahami? Dan apakah benar-benar bosnus ini berasal dari pemberian kita dan dari member-member di bawah kita? Kita lihat bagaimana untuk menjadi member Atomi. Itu sangat mudah, minimal usia 18 tahun kita mempunyai sponsor, sponsor yang akan mendapatkan registrasi kita sebagai member. Di sini tidak ada biaya registrasi, bukannya relati terjangkau, malahan no, free. Tidak ada biaya tahunan, tidak ada biaya penggunaan wesat, tidak ada biaya pelatihan materi dan sebagainya. Berarti tidak ada resiko kalau kita join di Atomi. Dan perpanjangan keonggotaan hanya dengan satu produk per tahun. Ketika kita membelanja di Atomi, ada namanya PV. Apa itu PV? PV adalah point value sebagai dasar untuk perhitungan bonus yang diberikan kepada member. Nah PV ini ada dua, ada PV pribadi dan PV group. PV pribadi adalah diperoleh saat kita melakukan pembelian dan akan terus-penerus terakumulasi dan tidak akan hilang selama keanggotaan kita aktif. Jadi di Atomi ini tidak ada PV pribadi kita hilang dengan hangus. Jadi terus bertambah ditabung-ditabung setiap kita belanja. Dan ada lagi namanya adalah PV group atau downline. Merupakan total PV group di bawah kita yang muncul saat downline melakukan pembelian produk dan terakumulasi hingga PV dikonversi menjadi nilai skor. Nah di sini ada dalam peringkat pribadi ini, PV pribadi ini, ada namanya dealership. Apa itu dealership? Dealership ini adalah merupakan peringkat pribadi yang diakumulasi dari PV pribadi maupun downline. Nah di sini ada lima, sales representative, agent, special agent, dealer, dan executive distributor. Apa itu sales representative? Ketika kita punya 10.000 PV dan 299.999 PV. Agent ketika kita punya 300.000 PV, special agent 700.000, dealer 1.500.000 PV, dan executive distributor 2,4 juta. Nah agent ini ketika kita jadi agent, ketika kita punya PV hanya sales representative, kita bisa jadi agent ketika PV downline kita minimal 600 PV di bulan sebelumnya. begitu juga kita akan menjadi special agent ketika kita sebagai agent punya kaki terkecil 1,4 juta PV di bulan sebelumnya. Akumulasi pribadi special agent juga sama terjadi ketika kita punya minima 3 juta PV, dan executive distributor kita jadi dealer dan punya 4,8 juta PV. Nah akumulasi pribadi ini dihitung berdasarkan pencapaian PV pribadi, dia akumulasi terus-terus dan berlaku selama keanggotaan masih aktif. Dan dealer yang berdasarkan PV tadi berdasarkan PV downline, itu juga hanya berlaku dalam hanya sebulan. bagaimana simulasi perolehan dealership dari PV pribadi. Saya ingatkan juga pada teman-teman bahwa ketika kita join di Atomic, dan kita sudah punya member-member di bawah kita, usahakan bahwa kita punya PV pribadi minimal 10.000, atau sebagai sales deposit. Kenapa? Karena ketika member-member di bawah kita berbelanja, ketika kita tidak punya PV pribadi di bawah 10.000, maka PV-PV group kita itu tidak terakumulasi menjadi PV group kita. Member-member yang di bawah kita itu berbelanja tidak akan terakumulasi menjadi PV group kita. Jadi di sini minimal adalah 10.000 PV, sehingga member-member yang belanja di bawah kita itu terakumulasi menjadi PV group kita. Nah di sini simulasi perolehan dealership dari PV pribadi, ketika tanggal 1 Januari kita berbelanja, evening care, 13.000 PV, itu menjadi kita adalah, dealership kita adalah menjadi sales deposit. Dari tanggal 20 Januari kita berbelanja lagi absolut, kita menjadi PV kita 143.000, itu juga menjadi sales deposit karena belum mencapai 300.000 PV. Dan ketika kita tidak berbelanja di bulan Februari, itu tidak membuat PV pribadi kita angus, tapi terus ditunggu, dibiamkan, dan ditabungkan, dan sehingga ketika kita belanja 10 Maret, ada kita belanja 20.100, itu ditambahkan terus. Dan begitu juga berikutnya pada tanggal 17 April, ada pertambahan PV 163.900, menjadikan PV pribadi kita 328.000. Ketika PV pribadi kita lebih dari 300.000, itu kita menjadi agent. Begitu selanjutnya ya. Dan PV itu terakumulasi terus selama kita masih aktif. Nah di sini ada simulasi perolehan dealership dari PV online. Ketika kita punya 100.000 PV, berarti kita berada di sales representative, bagaimana supaya kita menjadi agent. Yaitu ketika PV grup kaki kiri kita dan PV grup kaki kanan kita ada minima 600.000 PV, maka kita menjadi agent. Dan ketika kita menjadi agent, menjadi special agent, yaitu ketika akumulasi PV kiri dan kanan kita ada minima 1,4 juta PV, maka kita menjadi special agent. Di Atomi ini ada tiga bonus yang akan kita dapatkan. Yaitu namanya bonus general, bonus mastership, dan bonus promosi. Apa itu bonus general? Bonus general adalah bonus yang diberikan kepada member berdasarkan skor masing-masing level yang dipoleh dari peringkat leadership dan perhitungan akumulasi PV harian terkecil online. Jadi ketika kita PV pegadi dengan tingkat teleship kita ditambahkan dengan PV harian terkecil dari downline kaki kiri dan kaki kiran kita, itu kita menjadikan skor. Satu skor itu bernilai 58.000 rupiah. Nah, ini ada contoh bahwa ini ada level, level 8 sampai ke 1, level 8 ini yang terkecil. Ketika kita, standar membership kita adalah service, dan PV group kita adalah lebih dari 300.000 PV, maka kita mendapatkan 5 skor. Dan ketika kita agent, berarti 300.000 PV pribadi kita, dan grup kita adalah 300.000, grup kita 300.000, maka kita mendapatkan 15 skor. Dan itu begitu seterusnya, dan saya ke akhir yaitu exclusive distributor. Nah, di sini Atomi itu membatasi sampai PV group kita adalah 50 juta PV. Jadi, ketika PV group kita lebih dari 50 juta, itu sudah dibatasi, itu paling maksimal. Tetap dihitung 50 juta, dan skor terbesar adalah 300 skor. Nah, kita bisa lihat di sini simulasi perolehan bonus generalnya. Kalau kita salesman serta tip, mendapatkan 5 skor, berarti 5 x 58.000 itu menjadi 290.000. Dan ketika kita mendapatkan 15 skor, menjadi 870.000, dan begitu seterusnya. Dan yang terbesar adalah skor 300 x 58.000, berarti sekali pairing itu kita mendapatkan 17.400.000. Berarti kalau setiap hari kita pairing, selama 25 hari, berarti kita mendapatkan sekitar 400 juta lebih dalam sebulan. Dari bonus general saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi perolehan bonus general. Kita tahu Atomi itu mudah ya, karena kita cuma punya dua kaki, yaitu binari sistem. Kaki kiri dan kaki kanan. Nah, di sini Atomi menghitung bonus kita itu dari hari Rabu, setiap minggu, dari hari Rabu sampai hari Selasa. Dan bonus itu akan diakumulasi dan akan dibayarkan pada Selasa minggu berikutnya. Di sini ada contoh, bahwa kalau kita punya PV pribadi 300.000 PV, pada tanggal 4, member-member di bawah kita, grup kita belanja 300.000 di kiri, 306.000 di kanan. Maka karena itu lebih dari 300.000, terjadi pairing. Nah, kita mendapatkan bonus pairing, itu 15 scores. Di tanggal 6, berarti itu grup kita kembali 0 ketika terjadi pairing. Nah, tanggal 6, ada pembelanjaan 300 di kiri, 129.000 di kanan. Nah, karena ini kurang dari 300.000, maka tidak ada scores. Jadi, scores-nya 0. Di tanggal 10, ini ada 114.000, dan di ini saya ketutup ya. Di sini ada berapa ya itu? 179.000 apa ya? Nah, jadi di sini terkumpul bahwa ditotalkan menjadi 414.400, dan yang di kanannya adalah menjadi 300.000 lebih. Dan ini kita mendapatkan skor juga 15. berarti bonus general yang kita dapatkan selama periodi tanggal 4 sampai tanggal 10 adalah 2 kali 15 scores, yaitu 30 dikali 58.000 menjadi 1.740.000, dan dibayarkan pada tanggal 17. Nah, setelah kita mendapatkan bonus general, yang kedua adalah bonus master ship. Bonus master ship ini diberikan ketika kita challenge, mencapai master ship tertentu. Nah, di Atomi ini ada 7 master ship, yaitu pertama ada sales master, kemudian diamond, star on rose, star, royal, crown, dan imperial master. Dan sales master ini adalah master ship pertama. Dan ini yang dimudahkan adalah ketika kita punya PV pribadi 700.000 PV, special agent, dan kaki kiri dan kaki kanan kita mencapai 2,5 juta PV. Ketika kita tahu 2,5 juta PV, mungkin, wah, besar sekali ya, para Atomian mungkin, waduh, berat gitu. Tapi, kita tidak pernah memikirkan berapa jumlah PV ini. Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menambah jumlah member di bawah-bawah kaki kiri dan kaki kanan kita. Ketika member-member kita terkumpul banyak, 2,5 juta PV itu menjadi suatu hal yang kecil dengan sendirinya akan terkumpul dengan member-member kita yang belanja di bawah. Nah, di sini untuk kita naik master ship itu ada 2 periode, ya, diadakan. Pertama, periode pertama adalah tanggal 1 sampai tanggal 15 selama 2 minggu. Dan yang kedua adalah tanggal 16 dan 30. Jadi, ketika kita challenge dari master ship itu hanya waktu dalam 2 minggu. Nah, ini contohnya adalah waktu kita pencapaian sales master di periode 15 sampai 30. Di mana PV kita adalah 700 ribu PV. PV grup kita, kaki kiri dan kaki kanan harus mencapai 2 juta setengah PV. Tapi, di sini disimulasikan bahwa kaki kanan kita itu kurang 10 ribu PV. ketika kaki grup kita kurang, itu kita tidak akan mencapai sales master. Karena harus dipastikan adalah minimal 2,5 juta PV. Lebih baik, karena ketika ada member-member kita yang cancel dan itu berkurang dari 2 juta setengah PV, maka kenaikan mater ship kita akan gagal. Maka lebih baik jangan mepet ya. Nah, ketika kaki kanan kita ini kurang 10 ribu PV, pada waktu kita menaik, men challenge untuk jadi sales master, itu kita bisa gunakan dengan ID pribadi kita. Kita berbelanja dengan ID pribadi kita, misalnya itu tadi disimulasikan untuk belanja dengan absolut 100 ribu PV PV, dan itu bisa dijumlahkan sebagai PV group kita, padahal itu memakai ID pribadi kita. Tapi ingat, ini hanya dilakukan untuk mastership di sales master. Kalau untuk diamond master ke atas itu tidak bisa. Nah, di mastership ini ada sales master, diamond master, dan sales master. Itu tidak ada batasan kenaikan mastership. Jadi tidak ada syarat untuk mempertahankan mastership secara betul-betul. Dan juga tidak ada batas waktu selama keanggotaan masih aktif. Tapi untuk star master ke atas sampai intenderial, itu kita harus mempertahankan mastership kita sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada simulasi bagaimana kita mencapai diamond master. Ketika kita, apa, mastership kita ada sales master, dan di kaki kiri dan kaki kanan kita, masing-masing ada 2 orang yang sales master, maka kita menjadi diamond master. Begitu juga seterusnya sales master. Ketika jabatan kita adalah diamond master, dan di kaki kiri dan kaki kanan kita, masing-masing ada 2 orang yang diamond master, maka kita menjadi diamond master. Begitu seterusnya. Tapi bagaimana kalau sales master itu terkumpul di kaki kiri saja 4 orang, dan kaki kanan tidak ada. Maka itu kita tidak bisa menjadi diamond master. Tapi bagaimana kalau sales master itu terkumpul di kiri 3 orang, dan di kanan 2 orang. Itu bisa terjadi, karena 2 orang itu hanya minimal. Kalau memang bisa 4-4 atau berapa, itu lebih bagus. Tapi minimal adalah 2 orang di kiri, dan 2 orang di kanan, itu kita sudah bisa naik mastership berikutnya. Setelah bonus mastership, kita ada dapatkan bonus promosi. Bonus promosi ini hanya diberikan hanya sekali ketika kita mengalami kenaikan pertama kali mastership. Jadi ketika kita sudah run auto sales master, kita tidak mendapatkan bonus promosi lagi. Di sini ada promosi-promosi insentif yang kita terima. Contohnya itu sales master. Ketika kita naik jadi sales master, kita mendapatkan bonus promosi berupa produk, yaitu skincare system defense, hemohim, dan avening care. Dan diamond master, kita mendapatkan skincare system defense, hemohim, dan avening care, dan ditambahkan lagi tabet PC. Begitu berikutnya sampai saya langsung ke imperial master, karena ini sesuatu yang menarik, di mana di imperial master ini kita mendapatkan uang tunai 12 miliar, tunjangan operasional sebesar 150 juta per bulan, satu unit mobil, satu buah ruko, sekretaris pribadi, supir pribadi, dan kita mendapatkan paket wisata untuk 4 orang. Bagaimana teman-teman? Menggiurkan sekali ya bonus promosinya imperial master ini. Yang lain juga begitu menarik gitu ya. Makanya kita harus mengejar itu semua. Nah, selain tiga bonus tadi, Atomi juga memberikan komisi untuk pusat pelatihan. Jadi, kalau kita yang mau punya buka center, kita itu diberikan oleh Atomi komisi. Komisi itu kita mendapatkan 6% dari total TV penjualan dari anggota-anggota yang terdaftar pada pusat pelatihan kita. Komisi ini kita bisa menggunakan untuk mengembangkan center dan juga memfasilitasi member-member yang bernaung di bawah pusat pelatihan kita. Nah, itu saja yang saya bagikan tentang marketing plan. Bagaimana, teman-teman? Apakah marketing plan Atomi ini mudah dipahami dan mudah dimengerti? Ya, tentunya ya. Dan saya lihat ini begitu mudah. Nah, demikian sharing saya. Saya Angelina senang berbagi. Mari kita sama-sama sukses di Atomi. Saya akan bagikan pantun jalan-jalan keliling negeri mencari tambatan hati. Ayo, sukses di masa pandemi. Kita jalani bisnis Atomi. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan itu dari memasuk kita Ibu Angelina yang tadi sudah menjelaskan dengan sangat lengkap ya. Sangat bendetir dan sangat jelas sekali. Dan juga pantunnya juga sangat luar biasa. Jalan-jalan saya gila jalan-jalan ke Korea. Ternyata enggak. Jalan-jalan. Keliling negeri ya. Enggak bisa keluar negeri. Karena bukan pasal pandemi. Betul ya. Luar biasa sekali. Tapi luar biasa ya semuanya betul. Apa yang dikatakan oleh Ibu Angelina, marketing plan dari Atomi itu sangat luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Kalau di luar sana banyak sekali multi-level. Kadang-kadang mereka menjanjikan kita mulut-mulut. Tapi pada saat kita mencapai titik kesuksesan, pada saat itu juga ada kalangnya mereka mengganti sistemnya. Banyak seperti itu ya. Setelah sukses, dia ganti-ganti. Sedangkan Atomi, kita lihat dari awal berdiri sampai sekarang, itu sistemnya tidak pernah berubah. Kenapa demikian? Karena Pak Angelina sendiri yang sudah pengalaman dalam bidang marketing, itu dia menciptakan marketing plan ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Ini di antara semua marketing plan ini ada yang terbaik. Jadi teman-teman semua, Bapak-Ibu yang gabung sini, kita sangat beruntung sekali. Bisa join dalam Atomi dengan marketing plan yang sangat luar biasa. Dan juga semua orang pasti bisa melakukannya. Tinggal kanan dan kiri, sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Angelina. Sekali lagi tepuk tangan, luar biasa. Kemudian juga kita akan lanjut. Jika Bapak-Ibunya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Kolom chatting nanti kita akan bahas ya. Mungkin ada satu-dua pertanyaan, kita akan bahas sama-sama. Oke, untuk selanjutnya nanti Bapak-Ibunya kita akan lanjut dengan pengenalan produk. Karena di Atomi, kegulungan kita adalah di produk. Produk yang berbicara. Kalau kita mau melakukan Atomi, kita harus bisa mengenal produknya. Bisa menjelaskan produknya pada member-member atau calon member kita di ruang sana. Oleh karena itu, tambah banget lagi, saya akan mengundang Ibu Gusti Ayu Putu Inderawati dari Balitop untuk menjelaskan pada kita apa kegulungan produk Atomi. Silakan, saya undang Ibu Inderawati yang cantik, yang luar biasa. Yuk, tepuk tangan untuk Ibu Inderawatinya. Silakan Ibu Inderawati. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya Gusti Ayu Inderawati. Saya dari Balitop. Malam ini saya akan berbagi mengenai produk yang benar-benar luar biasa yang menurut saya. Karena dengan produk ini saya masuk ke Atomi ini. Mungkin kita semua pernah mengalami, terutama untuk yang usia seperti saya, yang di atas 50 tahun, setelah bangun tidur, tiba-tiba muka bantal, terus kantong matanya muncul, terus entah sejak kapan muncul garis halus, keriput di sekitar mata, juga spot hitam, flag di pipi, kiri-kanan banyak, terus lagi wajah terasa kasar dan tidak bersinar lagi seperti dulu, terus pipi terasa kurang padat ya, enggak kenyal-kenyal lagi ya seperti waktu kita beberapa tahun yang lalu. Double chin, ayo double chin, padahal kita enggak merasa nambah berat badan ya, tapi wah gimana nih gitu, ya itu yang namanya aging ya Bapak Ibu, itu proses yang natural sekali, semua kita akan mengalaminya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi semua itu. Sebenarnya kita bisa mencegah penuaan kulit kita sejak dini. Dan itu ya untuk saya sendiri agak telat ya, karena saya baru mengenal produk ini setahun yang lalu ya, karena dipaksa-paksa juga sama Rani ya. Jadi sebenarnya kita sudah dari umur 20 tahun disarankan sudah menjaga. Oke saya menjaganya, tapi tidak dengan produk yang tepat. Jadi penuaan itu ya terbentuk, elastisitas kulit berkurang, segala macam gitu. Jadi penyebab dari penuaan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah itu intrinsic aging, itu sesuatu yang hakiki banget. Sesuatu yang memang harus ya. Itu etnis ya mengenai pigment kulit, ada yang kulitnya agak coklat, ada yang agak kuning, ada yang agak putih, itu ya beda-beda. Terus ada variasi anatomi kulit juga. Untuk kulit yang di daerah mata, itu kan agak tipis ya. Dan itu akan cepat sekali dia, keriputnya. Kalau di pipi ya agak banyak lemaknya ya berkurang lah. Tapi flek yang biasa di situ. Terus yang terakhir itu adalah perubahan hormon. Jadi untuk orang yang seperti saya, yang sudah di atas 50 tahun, itu dampaknya luar biasa. Jadi masalah hormon itu keras sekali pengaruhnya. Jadi kulit cepat sekali, keriput sudah seperti yang tanda-tanda tadi saya ceritakan. Itu benar-benar saya alami. Terus untuk faktor yang eksternal, itu mengenai suhu darah, kadang-kadang panas, hujan, tiba-tiba dingin, terus karena obat-obatan, rokok, dan juga paparan cinar matahari. Itu keras sekali pengaruhnya untuk penuaan kulit kita. Next. Terus bagaimana kita deal dengan aging kulit kita? Jadi banyak secaranya. Yang pertama itu prosedur kosmetik, surgery, terus yang terakhir itu skincare. Jadi itu adalah pilihan masing-masing. Jadi buat saya sendiri, saya tidak akan pernah memilih prosedur kosmetik, surgery seperti itu, karena saya pernah lihat teman yang pakai botoks, waduh, jadi seperti habis digampar gitu wajahnya, saya tidak akan mungkin seperti itu. Saya tidak memilih itu. Jadi saya pilih skincare. Dan kenapa saya pilih absolut set? Ini juga ceritanya lucu juga gitu, karena Rani yang memperkenalkan ini, dia maksa-maksa saya untuk coba produknya. Jadi dia bilang, ibu datang ke center coba produknya, nanti ibu akan tahu sendiri. Saya masih ogah-ogah sih ya awalnya, tapi karena sering dikasih tahu, sering disuruh, akhirnya nggak enak juga datang ke Bali Top Center. Akhirnya di sini coba produknya. Pas waktu itu, sama sponsornya Rani lagi, itu langsung dicobain absolut set. Karena beliau sudah tahu, saya umurnya sudah di atas 50 tahun, ya pasti harus pakai yang itu ya. Jadi karena beliau juga mengatakan bahwa perubahan itu akan terjadi setelah 4 minggu pemakaian yang benar. Pemakaian yang benar itu bagaimana? Jadi dibilang nanti itu bisa menghilangkan keriput, penyerapan kulit jadi lebih bagus, elastisitas juga lebih bagus. Jadi mengencangkan daerah mata. Karena kebetulan di daerah mata saya waktu itu keriputnya sudah banyak. Juga kencangan kulitnya, warna kulit jadi lebih merata. Terus saya pikir, kenapa enggak? Jadi kalau dilihat dari hasil uji klinis, itu sebelum dan sesudah, itu kelihatan beda sekali. Dari tekstur kulit kita, dari tekstur di areal mata kita, setelah pemakaian 4 minggu beda. Jauh sekali bedanya. Next. Ini dia, hasil uji klinisnya. Dibilang setelah pemakaian 4 minggu, terus menerus dan dengan benar, itu tekstur kulit terasa rata. Kulit terasa bersih dan bersinar, kulit terasa kencang dan kenyal, garis wajah terasa memudar, terasa perubahan kulit pada keesokan harinya. Nah, ini saya korbannya di sini. Karena waktu saya coba, waktu itu, sponsornya Rani bilang gini, Ibu, nanti sampai di rumah, mandinya dari sini ke bawah ya. Nanti rasakan esok harinya, kulitnya masih bagus apa enggak? Terus saya pikir, oh oke, kenapa tidak? Jadi, saya benar sampai di rumah, mandinya cuma ini, besoknya terasa, ini benar ya kok masih ya, seperti kemarin enak, kulitnya masih kenyal-kenyal gitu. Jadi, itu saya korbannya, yang itu. Oke, kulit terasa lebih bersinar, dari sebelum menggunakannya, kulit terasa sehat, kulit terasa lebih kuat, dan itu 100% kulit terasa lebih lembab. Itu hal yang pasti. Next. Ini adalah produk saya yang favorit saya. Absolut. Jadi, ya, Absolut itu adalah produk yang luar biasa menurut saya. Karena sebelumnya saya tidak pernah berani mencoba produk yang iming-iming dari yang lain, yang katanya, oh dalam satu minggu nanti kulit ibu bisa sling, nanti tiba-tiba saya lihat teman saya kulitnya melupas dan merah-merah. Oh no, tidak. Itu bukan untuk saya. Tapi, waktu saya kenal dengan Absolut Z ini, saya pikir, kalau dalam empat minggu, uji klinisnya seperti itu, kenapa saya tidak coba? Kan tidak ada salahnya juga. Dan juga produknya ada garansinya juga. Katanya kalau tidak cocok bisa kembali. Jadi, seperti itu. Jadi, produk Absolut ini menjanjikan de-aging. Jadi, memberikan vitalitas dan elastisitas untuk kulit agar tampak lebih mudah. Jauh lebih mudah dari sebelumnya. Mengembalikan kondisi kulit kita seperti sebelumnya. Jadi, luar biasa. Karena Absolut ini memiliki enam teknologi. Jadi, empat teknologi utama diada di atomistik sistem, yaitu teknologi high purification. Terus, yang kedua, ekstraksi herbal yang segar, dipanen dan dipotong di hari yang sama. Terus, yang berikutnya, teknologi fermentasi yang luar biasa. Dan, yang keempat, itu teknologi kapsul multi-liquid crystal. Itu sudah ada di produk yang six set, six system sebelumnya. tapi, di Absolut ini ditambah lagi dengan dua teknologi yang baru. Yang sudah disempurnakan dan sudah dipatenkan. Itu yang pertama adalah delivery technology. Atomi Absolut Code. Itu, dia mengandung bahan-bahan yang luar biasa. Yang berkualitas tinggi. Bahan-bahan ini mengandung EGF, from plant. Karena, dia akan mengembalikan kondisi kulit kita seperti kulit kita sebelumnya. Itu akan memperbaiki kondisinya sendiri. Oke, next. Banyak sekali sekarang teknologi Absolut itu memiliki self-active technology yang luar biasa. Plus, self-active code. Itu, ada tiga macam. All my, itu ada di ampul, serum, sama eye complex. Lifting, jadi, mengencangkan kulit itu ada di lotion, sama nourishing cream. Terus, brightening itu ada di toner. Nanti, Bapak-Ibu bisa cek di website-nya Atomi untuk lebih jelasnya lagi. Bisa browsing ya. Jadi, lebih banyak tahu mengenai produk Absolut yang luar biasa ini. dan juga di produk kita ada beberapa plus poinnya lagi. Produk Absolut ini memakai green tea essential water untuk base-nya. Kalau produk-produk yang lain itu mereka pakai air biasa. Jadi, luar biasa sekali kita punya premium green tea quality di produk ini. Jadi, next. nah yang ini ada lagi. Wanginya itu apakah Ibu-Ibu tahu apa itu tube rose? Itu adalah wangi misterius yang ada di sekitar kita tapi kita tidak menyadarinya. Itu adalah wangi bunga sedap malam. Kan wah luar biasa bagus sekali dan tidak terlalu keras tapi wanginya sangat halus ya Ibu-Ibu. Next. Absolut Cell Active Skin Care Set ini ada 6 macam. Yang pertama toner yang kedua ampul yang ketiga itu serum terus lotion eye complex sama nutrition cream. Ini semua produk ini kalau kita pakai dengan benar hasilnya luar biasa. Saya sendiri memakai produk ini awalnya dalam waktu dua minggu saya makanya terus-menerus dengan benar tapi sebelumnya saya pakai evening care juga jadi kulit harus bersih seperti itu. Dalam dua minggu kulit saya sudah berubah dan saya tidak pernah bercerita sama teman bahwa saya mengganti produk atau pakai produk lain tapi mereka melihat perubahan itu dan mereka bertanya ibu kok kulitnya bagus ya sekarang flagnya juga jauh berkurang ibu pakai apa jadi ya biasa ya ibu-ibu kalau dimana-mana di kantor atau dimana oh ya ngomong-ngomong saya juga masih bekerja jadi teman-teman bilang kulitnya bagus ya sekarang pakai apa oh ya saya pakai produk dari Korea kebetulan putri saya bla 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 gimana kamu mau coba ya boleh akhirnya dari itu kita mengiklankan produk ini kita yang memakai kita mengiklankan dan orang lain ikut memakainya itu caranya oke next jadi yang pertama itu adalah absolute cell active toner itu biasanya kita setelah pakai evening care set itu kita masuk ke toner toner ini lembut sekali dia mengandung bahan cell active yang memperbaiki tekstur dan mencerahkan kulit dan mengandung 15% cell active brightening code jadi untuk caranya itu ya tinggal diusapkan aja kita bisa pakai kapas kita bisa langsung di taruh di tangan kalau saya sih saya tidak mau berbagi dengan kapas ya saya langsung di tangan langsung di oleskan di wajah di tepuk-tepuk seperti ini jadi ya itu sebagai pencerah dan juga mempersiapkan kulit kita untuk produk yang berikutnya next nah ini absolute cell active ampoule siapa yang benar-benar jatuh cinta dengan yang satu ini saya salah satunya saya tidak bisa beralih dari produk ini menurut saya ini luar biasa ampoule mengandung bahan cell active yang mengirimkan efek de-aging yang luar biasa itu mengandung 30% cell active on my code itu fungsinya mencerahkan dan mengurangi kerutan karena saya sudah membuktikan sendiri kerutan saya cepat sekali berkurang gara-gara si ampoule si cantik biru ini gitu jadi ya saya boleh yang lain habis dan menunggu untuk beli tapi kalau yang ini habis saya gak bisa menunggu next oke bagaimana caranya pakai ampoule ini oke keluarkan cukupnya dari stoppernya ya di lapak tangan terus sambil di urut sambil di masas-masas seperti itu kalau saya sendiri biasanya saya sambil tepok-tepok seperti ini jadi biar peredaran darahnya lebih lebih lancar ya jadi enak sekali rasnya hangat oke next produk berikutnya adalah absolute cell active serum produk ini luar biasa karena produk ini juga menghilangkan kerutan dan itu menutrisi dari dalam serumnya dengan konsentrasi tinggi mengandung 20% cell active all might cold jadi ya seperti itu keluarkan telapak tangan di moles-oles seperti itu udah jadi benar-benar produk yang luar biasa dan ini akan menghilangkan kerutan kita dari dalam nah yang ini absolute cell active lotion ini produknya luar biasa memberikan kelembaban yang tinggi kulit saya kering sangat kering jadi saya sangat terbantu dengan lotion ini ya lotion ini mengandung cell active 10% cell active listing code dan juga membuat kulit kita kencang usapkan dengan lembut di wajah jangan lupa lehernya ya jadi diusap-usap seperti itu next absolute cell active eye complex ini mengurangi kerutan di sekitar mata ini benar-benar luar biasa cepat sekali dan kita cuma perlu mengoleskannya tipis-tipis di sekitar mata terus di ya di apa dimasa sedikit seperti itu dan itu sebagai pencerah dan mengurangi kerutan di ujung-ujung mata dan di bawah mata itu luar biasa next absolute cell active nutrition cream cream ini bagus sekali juga mengurangi kerutan meningkatkan kenyalan kulit itu mengandung 20% cell active lifting code ini kalau kita tempering ourselves kita bisa pakai ini jadi kita massage kita ada waktu liburan kita bisa massage kulit kita memakai produk ini dan banyak sekali mengurangi kerutan dengan luar biasa jadi ya dari dalam keluar seperti itu dimassage dan kita bisa banyak juga dapat referensi dari youtube bagaimana kita melakukan massage yang benar tapi kita pakai produk ini luar biasa hasilnya next ini ini adalah kesimpulan dari semua itu toner membersihkan kulit penyerapan yang terbaik dan efeknya mencerahkan menghilangkan cell kulit mati karena kalau kita kulit kita sudah mulai menua itu kulit kita akan apa menempel di sini kulit matinya itu kalau kita tidak membersihkannya dengan benar memakai produk yang benar itu lama-lama akan jadi flag dan segala macam untuk ampul itu fungsinya meningkatkan warna kulit perawatan di aging perawatan untuk keriput melembabkan dan mengencangkan kulit juga membuat kulit kita menjadi lebih kenyal dan untuk serum itu akan membantu kekencangan dari dalam untuk lotion menjaga keseimbangan minyak dan air di wajah juga mengencangkan efeknya untuk eye complex itu mengencangkan area sekitar mata anti keriput ya pengencangan kulit dan untuk nutrition cream itu merawat daerah wajah dan juga daerah leher jangan lupa karena penuaan kita akan gampang terlihat di leher kita oke next oh produk oh produk absolute ini kita menggunakannya tanpa rasa khawatir ya karena produk ini sudah lulus tes dan mendapatkan penghargaan yang luar biasa mendapat nilai excellent dari dermatitis institut penelitian dermatologi dari Jerman ya itu luar biasa kita tidak perlu khawatir lagi oke atomic absolute cell active skincare ini juga meraih penghargaan Jung Yang Seal Award jadi keenam produknya ini mendapat penghargaan bukan hanya satu tapi keenam enamnya jadi kan luar biasa kita tidak perlu khawatir lagi memakainya kita tinggal memakai saja jadi produknya yang akan bicara oke next ini adalah beauty tips oke always apply sunscreen during the day ini yang saya dari dulu tidak pernah lakukan Rami selalu mengingatkan ibu pakai sunscreen sebelum kenal atau Mia pakai sunscreen enggak ah cukup karena saya sudah pakai apa foundationnya sudah mengandung ini itu ya biasalah ngiel terus pedaknya juga sudah mengandung enggak perlu kayak sunscreen sunscreen enggak perlu gitu tapi setelah saya mengenal produk dari Atomi ini tidak bisa lepas sunscreen it's a mask oke berikutnya bersihkan wajah dengan benar nah ini kalau kita kalau kita mau memakai produk absolut dengan hasil yang seperti yang dijanjikan dalam 4 minggu kita harus membersihkan wajah kita dengan benar kita harus memakai evening care set dengan benar banyak kan yang kita sekarang pakai besok enggak gitu males gitu nanti lusannya lagi baru ingat lagi enggak bisa seperti itu jadi kita harus pakai evening care dulu dengan benar peel off mask juga ingat ini saya banyak belajar dari sponsor-sponsornya Rani mengenai peel off mask ini ini bisa digabung dengan bermacam-macam yang lain peel off mask bisa campur dengan kopi bisa campur dengan apa moringa segala macam itu akan membuat kulit kita lebih cepat bagus itu itu yang saya yakin sesuaikan pemakaian set dengan cuaca dan kondisi kulit Anda saat pemakaian kadang-kadang kalau usia kita masih lebih muda itu masih minyak-minyak alami itu masih ada masih apa hormon-hormon itu masih pengaruhnya besar jadi mungkin tidak perlu semuanya dulu sekaligus jadi mungkin dicoba dulu kalau usia kita mungkin masih di bawah 30 tahun mungkin pakai ampusnya dulu dicoba seperti itu jadi juga kadang-kadang untuk saya sendiri karena di Bali kan panas sekali kalau siang saya tidak pakai nutrition cream saya cukup sampai di lotion saja karena kalau pakai itu panas dan saya pakai nutrition cream itu malam saja jadi disesuaikan dengan kulit jadi nanti jangan bilang oh produknya tidak bagus tapi kita tidak tahu kondisi kulit kita yang sebenarnya nah ini yang perlu untuk orang seperti saya yang flagnya kemarin itu tebal banget sebelum pakai absolute set sebelum pakai ini absolute spot out itu flag saya di daerah pipi ini tebal saya menutupinya dengan makeup karena saya bekerja jadi saya pakai foundation saya pakai concealer pakai bedak padat bayangin dan setelah itu saya pakai blush on lagi untuk menutupi supaya ini tidak kelihatan spotnya jadi setelah saya pakai absolute set dan waktu itu saya tanya ada tidak yang untuk ini supaya flagnya lebih cepat hilang oh ada absolute spot out oke saya pakai yang itu dan waktu awal-awal saya makanya siang dan malam karena terlalu excited terus Rani bilang jangan pakai siang bu malam aja cukup oh ya oke akhirnya saya pakai malam aja dan memang itu lebih cepat mengurangi flag yang ada di wajah dan saya bisa berbicara dengan orang menyarankan orang memakai spot out aids memakai evening care set memakai absolute set memakai sunscreen ya karena saya sendiri memakainya gitu jadi saya bisa menjelaskan ke orang dengan apa adanya ya karena ya kita di usaha ini kita beriklan dengan diri kita sendiri kita iklannya gitu jadi bapak ibu boleh gak percaya dengan apa yang saya katakan tadi apa yang dijelaskan tadi tidak apa-apa dengan satu syarat coba dulu coba dengan benar ikuti dulu dengan itu nanti kalau umpamanya gak ada hasil boleh kembali ke sponsor masing-masing kenapa ya oke kita lihat disini absolute set satu setnya itu 3.200.000 ya point value-nya 130.000 ya lumayan kalau dibilang murah tidak kalau dibilang mahal juga tidak absolute absolute price absolute quality itu benar gitu dan juga pemakaiannya ya tidak habis dalam satu bulan ya kita bisa ya masuk akal lah gitu jadi kita beli sekarang mungkin 3 bulan atau 4 bulan lagi baru habis tapi di luar itu mungkin 2 bulan lagi ampusnya habis ya kita beli satu nanti setelah itu tonernya habis next next bulan atau itunya jadi ya seperti itu jadi kita benar-benar produknya iris sekali produknya luar biasa saya sudah memakai produk ini hampir ya setahun ya karena saya masuk ke usaha ini juga setahun yang lalu gitu jadi semenjak saya memakai produk atau mie yang evening care saya produk kecantikannya lah saya saya memang suka itu jadi saya tidak bisa beralih ke yang lain gitu saya ya walaupun diiming-imingin harganya lebih murah atau oh ini kualitasnya lebih bagus bu atau ini saya tetap kekeh disini karena saya sudah tahu manfaatnya gitu jadi ya buat dapak ibu yang usianya seperti saya ya ayo dicoba kalau yang belum ya jadi dengan kita seperti itu kita dengan kita mencoba kita akan bisa beriklan oke jadi sekian dari saya semoga bermanfaat ayo kita coba absolut ayo semoga kita lebih mudah dan kulit kita akan memancarkan sinarnya kembali oke thank you Hansa Hamida oke luar biasa sekali mari tutupkan untuk ibu Indrawati yang sudah memberikan penjelasan sangat jelas sekali ya pada kita semua keunggulan dari absolut set kita yang menjadi salah satu best seller daripada Atomic benar ya bapak ibu kalau Atomic absolut set kita itu memang produk sangat bagus kita pakai produknya kita baru bisa cerita ke orang saya juga memakai produk absolut ini sudah setahun wajah memang semakin kencang semakin kenyal jadi banyak orang yang tanya pada saya pakai apa ya saya langsung jelasin saja apalagi kita di center kalau di center ibu pakai apa langsung jelasin saya pakai produk ini oke jadi semua benar kata ibu Indrawati kita pasti akan menuju tua semua orang pasti akan menuju tua tapi tuanya itu kulitnya mau cantik mau kerut atau gimana itu adalah pilihan kita kalau kita mau cantik walaupun di masa tua kita wajib untuk menjaganya mulai dari sekarang oke karena itu bapak ibu semua boleh kita pilih produk absolut set kita sebagai produk untuk anti atau de-aging kita supaya nanti kita tuanya walaupun tua wajahnya tetap cantik seperti ibu Indrawati ya oke terima kasih ibu Indrawati luar biasa sekali nanti lain kali boleh produk produk introduction lagi ya bagus banget produk introduction lain kali ibu Rani ibu Indrawati bicara lagi produk yang lain lagi sip oke terima kasih ibu Indrawati oke bapak ibu sekalian kita akan lanjut lagi untuk acara selanjutnya yaitu member speech ya disini kita akan undang ibu Amelia dari Yogyakarta top untuk memberikan speech pada kita kita undang mari kita beri tepuk tangan ibu Amelia tepuk tangan silahkan ibu Amelia ya baik ibu terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya sebelumnya saya minta maaf dulu saya sedang perjalanan dari Madiun menuju ke Jogja jadi saya ikut zoom di mobil gitu dengan segala kekurangan yang ada seperti itu semoga suara saya cukup terdengar dengan jelas ya bapak dan ibu semua baik saya akan share dari awal mula saya join dengan Atomi saya join dengan Atomi itu 31 Oktober 2020 jadi sekitar 5 bulan yang lalu seperti itu dan itu semua terjadi saya bilang tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita tetapi itu seperti sudah disetting sedemikian rupa seperti itu jadi saya itu sudah sering dengar Atomi itu sekitar 2 tahun yang lalu pada saat itu saya pertama kali tertarik itu dengan facial foamnya Atomi jadi sepertinya itu sekarang yang baru saya pahami bahwa itu bagian dari evening care for set jadi waktu itu saya sering misalnya pergi sama teman atau kemana gitu teman sudah pakai facial foam itu dan waktu itu saya penasaran dapat beli dimana ya seperti itu karena teman saya saya tanyain dia juga beli dari teman-teman-temannya dan tidak terjawab kemudian akhirnya itu masih menjadi pertanyaan bagi saya karena kok apa saya pernah coba facial foamnya itu sekali dan itu rasanya nyaman banget di kulit gitu dan terutama membuat kulit jadi lebih moist kemudian lebih nyaman seperti itu ya kemudian seberjalannya waktu pada saat itu teman di kantor itu ditawarin sama jadi sama atasan saya lagi untuk join di Atomi seperti itu dan pada saat itu teman saya apa namanya suara saya masih jelas ya Ibu masih baik apa waktu itu ditawarin untuk join kemudian yaudah karena memang sudah lama saya ingin join Atomi akhirnya saya kasih KTP saya ke teman saya itu untuk didaftarin gitu dan pada saat itu saya menunggu sekitar satu minggu dan tidak ada follow upnya padahal saya sudah ingin keburu belanja seperti itu maksudnya diajarin cara belanjanya kemudian produk-produk yang lain apa katalognya seperti apa itu saya nggak dapatkan sama sekali dari teman saya itu dan finally ketika itu saya pergi ke Jogja dan waktu itu saya di Jogja kan di Jogja ini saya ke tempat kakak saya kakak saya bilang saya udah join Atomi itu lama dia bilang gitu loh kok nggak pernah ngomong sama saya saya bilang begitu dan waktu itu saya bilang sama kakak saya saya pengen di sini kalau ada center maksudnya ada stokisnya saya menyebut stokis karena biasanya di produk MLM yang lain itu menyebutnya stokis untuk tempat menyediakan produk seperti itu dan waktu itu kakak saya bilang ada waktu itu saya kebetulan mencari alamat stokis Jogja Top Center itu masih di tempat yang lama dan waktu itu saya searching gimana caranya saya bisa mencapai ke situ dan kebetulan ada nomor teleponnya ketika saya telepon pertama kali telepon itu tidak aktif terus saya mikir gini oh berarti udah pindah berarti kemana ya apa jangan-jangan stokisnya udah tutup kayak gitu kemudian saya searching lagi di Google dan saya dapetin nomor telepon pada saat itu saya telepon dikasih tahu memang tempatnya udah pindah gitu dan akhirnya saya cari waktu itu saya mencari tempatnya juga gak gampang karena memang kebetulan untuk parkir itu cukup sulit karena tempat apa namanya tempatnya itu susah parkir gitu intinya kalau yang pernah ke senternya Jogja tempatnya Bu Ida itu saya susah parkir jadi akhirnya harus parkir agak jauh terus jalan melewati beberapa tempat sampai masuk-masuk ke gedung-gedung yang lain dan akhirnya saya sampai di Jogja Top ketemu sama Bu Ida seperti itu waktu itu pun saya juga cuma punya waktu sekitar 15 menit karena habis itu harus ke sebuah acara yang kalau gak datang kebetulan itu undian jadi kalau gak datang undiannya hilang jadi saya main ke tempatnya Bu Ida bersama dengan kakak saya waktu itu saya intinya Bu pokoknya saya segera kasih KTP segera daftarin habis itu ajarin saya caranya dapetin produk gimana caranya saya belanja terus apa namanya yaudah saya kasih KTP kasih data-data nomor telepon dan sebagainya pada saat itu saya langsung belanja jadi apa maksudnya Bu saya pesan ini 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 karena memang sebenarnya sudah beberapa produk itu sudah saya tahu salah satunya evening care for set waktu itu saya belanja evening care for set kemudian hand cream sama pasta gigi yang propolis itu karena apa namanya saya sudah kenal produk propolis itu dari MLM yang lain juga seperti itu dan terus berjalan gitu sampai dengan hari ini gitu yang saya sangat bersyukur adalah saya kenal produk Atomi ini produknya low price tapi premium quality seperti itu yang kalau di compare aja dimaksudnya di MLM yang lain itu harganya pasti di atas itu dengan komposisi yang ada di dalamnya seperti itu jadi tembali berjalan ini saya tidak cukup saya tidak kesulitan memperkenalkan produk Atomi kepada teman-teman atau teman orang-orang yang baru karena memang sudah beberapa lamanya saya pakai produk-produk yang ada seperti itu jadi seperti Omega Spirulina itu propolis itu sudah sudah familiar seperti itu dan bedanya bisnis Atomi ini dengan di tempat lain adalah satu saya so blessing maksudnya saya bersyukur punya sponsor Bu Ida dalam hal ini yang care dengan saya maksudnya dibimbing step by step kemudian dikenalkan produknya seperti itu dan gimana cara mencapainya PV-nya dan lain sebagainya belum lagi kemudian kemudian yang saya dapat adalah karena memang produknya bagus jadi saya tidak perlu banyak ngomong cukup produknya saja yang kerja maksudnya produk yang berbicara saya tinggal iain aja kamu mau pesen yang mana terus jadi member ya gitu jadi itu itu sih jadi jangan ragu untuk jalankan bisnis ini karena memang selain itu juga di tempat ini karena kan diajakin kemudian bagaimana networking perkenalan dengan orang baru memperkenalkan produk dan sebagainya jadi banyak hal tidak hanya secara finansial itu mendapatkan keuntungan tapi pengembangan diri itu yang lebih penting lagi itu saja terima kasih sukses untuk kita semua selamat malam bapak dan ibu saya kembalikan kepada moderator oke luar biasa tepuk tangan sekali lagi untuk ibu Amelia yang tadi sudah memberikan speech pada kita ya luar biasa sekali ibu Amelia kalau kita ketemu orang kayak gini luar biasa kenapa ya orang ini yang akan mencari sendiri untuk join di Atomi untuk diajak di prospek ya benar ya kalau kita ketemu seperti ini pasti kita cepat menjadi sukses di Atomi luar biasa kemudian juga dari pengalaman dari ibu Amelia sendiri kita harus tahu bahwasannya kalau kita masuk member itu kita wajib memberitahu pada teman-teman keluarga kita terdulu orang terdekat kita dulu kenapa seperti tadi ibu Amelia ternyata kakaknya sudah menjadi member dia sendiri tidak tahu jadi ini pengalaman untuk kita semuanya kita wajib kasih tahu dulu siapa orang-orang terdekat kita puasanya kita adalah member Atomi oke selesai yang akan memberikan life kepada kita semuanya yang pertama kita undang dulu kita tepuk tangan mari kita undang sama-sama ibu Atik Rumiyati self-master dari Lucky Cilegon silakan ibu Atik halo selamat saya Atik Rumiyati dari Lucky Center malam ini saya akan sharing sedikit tentang life scenario saya masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka Eliano Rosso kalau ingin punya masa depan yang hebat maka mulai sekarang milikilah impian yang hebat pula maaf suara saya jelas kah jelas oke jadi kalau sekali lagi saya ulang kalau kita ingin punya masa depan yang hebat mulai sekarang tidak ada kata terlambat milikilah impian yang hebat pula dan beruntunglah kita di Atomi karena Atomi menfasilitasi semua impian member-membernya caranya dengan apa Atomi memberikan buku life scenario ini yang nanti ada korelasinya dengan moto Atomi yang kedua yaitu menciptakan visi kalau kita punya cita-cita maka kita akan punya target sehingga kita akan lebih fokus menjalankan bisnis Atomi saya akan share screen sebentar nah di Atomi seperti yang sudah saya sebutkan tadi Atomi mempersiapkan dua sekarang Atomi mempersiapkan dua model life scenario yaitu berupa buku dan satu lagi berupa yang di web seperti ini Bapak Ibu bisa isi life scenario yang ada di my office ada di skenario hidup saya di situ Ibu Bapak Ibu bisa isi ada life nomor satu life plan ada nomor dua short term map untuk punya saya 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 selalu membuat life scenario short short apa ya jangka pendek short term saya tidak rencanakan untuk yang tahun depan atau tahun berikutnya jadi saya setiap tahun setiap bulan januari saya perbaharui lagi saya sesuaikan mana yang sudah dicapai saya tidak tuliskan lagi mana yang belum saya tuliskan kembali dan biasanya saya ada tambahan tambahan setiap tahunnya karena saya meskipun saya punya cita-cita yang tinggi tapi saya tetap injak bumi istilahnya saya tetap saya tetap mengukur kemampuan saya jadi disini ada beberapa item yang pertama tentu adalah uang seperti kata Papata uang tidak bisa dibawa mati tapi tanpa uang rasanya kita seperti mati jadi uang itu penting bagi kita saya tahun ini ingin mempunyai penghasilan 50 juta per bulan yaitu penghasilan ini korelasinya dengan target saya tahun ini yaitu penghasilan dari AutoSM sebenarnya AutoSM dari 25 juta sampai 40 juta tetapi karena saya punya center bisa sampai 50 juta semoga tercapai tahun ini untuk mobil tahun ini saya ingin mengganti mobil saya dengan membeli Honda HRVI CVT tahun 2021 warna putih untuk anak-anak untuk anak-anak anak saya kebetulan tahun ini menikah jadi saya ingin membelikan hadiah pernikahan untuk anak pertama saya sedangkan untuk anak kedua saya ingin membelikan HP yang terbaru sesuai permintaannya untuk orang tua yaitu untuk orang tua saya karena yang ada tinggal ibu saya karena bapak saya sudah meninggal saya ingin mengajak ibu saya umroh kalau untuk bulanan Alhamdulillah sudah lebih dari cukup selama ini dari aku juga jadi lebih ke ibadah jadi saya ingin mengajak ibu saya umroh tahun ini semoga pandemi selesai sekaligus mendaftarkan haji berikutnya adalah untuk lingkungan saya ingin berkontribusi yaitu dengan donasi dan pelayanan donasi saya ingin secara rutin berdonasi untuk anak yatim piatu atau anak terlantar sebesar 2 juta setiap bulan dan untuk pelayanan saya ingin rutin melakukan pelayanan di panti asuhan dan atau panti jumbo dan atau disini maksud saya kalau ada yang ada hanya panti asuhan panti asuhan saja tetapi kalau bisa dua-duanya saya lakukan dua-duanya semoga tercapai juga dan berikutnya adalah tentang yang berhubungan dengan jiwa kita saya memilih tentang waktu luang dan wisata saya ingin tahun ini sekali lagi saya selalu menuliskan life scenario saya short term jadi yang ingin saya capai tahun ini saja bukan tahun berikutnya jadi saya ingin melakukan jalanan wisata ke Jawa Bali dan Lombok di akhir tahun 2021 bersama seluruh keluarga dan untuk waktu luang kenapa saya ingin punya waktu luang yang lebih di Atomi itu memungkinkan karena kita tidak bekerja dari 8 to 5 dari jam 8 sampai jam 5 sore kita punya banyak waktu luang di Atomi dan saya ingin menggunakan waktu luang saya untuk melakukan pelayanan juga yang ada hubungannya dengan pelayanan di sini tadi dengan kalau kita ingin melakukan pelayanan maka kita punya butuh butuh waktu yang banyak butuh waktu yang banyak kalau kita bekerja seperti kerja kantoran jam 8 sampai jam 5 sore kadang sabtu minggu juga lembur kita tidak akan punya waktu untuk melakukan hal-hal kebaikan yang lain jadi saya ingin punya banyak waktu luang yang akan saya gunakan untuk melakukan pelayanan dan perjalanan wisata bersama keluarga keluarga itu penting berikutnya yaitu tentang pencapaian mastership rencana pencapaian mastership bentar nah ini bentar bentar kelihatan Bu Meri kelihatan yang ini kelihatan oke berikutnya yang tadi step one itu tentang life scenario kita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita sedangkan yang berhubungan dengan bisnis dan karir kita di atomi ada di step two yaitu atomi system MAP ya jadi apa rencana kita yang berhubungan dengan mastership tahun ini saya saya berencana menargetkan bulan 5 Mei cycle pertama ini akan merunning salesmaster berikutnya di bulan 7 di bulan 7 2021 salesmaster lagi berikutnya adalah di bulan 9 tahun 2021 rencana target untuk salesmaster lagi jadi ini rencana tetapi semoga semoga tanpa tanpa diatur nanti seperti yang saya targetkan tadi seperti yang saya cita-citakan saya ingin auto salesmaster semoga ini hanya rencana secara secara umum semoga nanti berjalan dengan sendirinya artinya saya tidak perlu tidak perlu mengatur running SM saya tetapi semoga akan secara auto dan berikutnya diamond master saya memfokuskan atau menargetkan yaitu pada bulan 12 tahun 2021 semua yang saya inginkan disini sudah saya sesuaikan dengan kemampuan jadi kemampuan saya tahun ini bagaimana itulah yang saya tuliskan jadi disini ada goal pribadi dan goal team goal pribadi saya tahun ini yang berhubung dengan mastership yaitu auto sales master tahun 2021 dan diamond master tahun 2021 juga sedangkan untuk goal team supporting partner partner saya atau leader leader saya kanan dan kiri yang running sales master juga tahun ini baik yang sudah pernah running maupun yang baru akan running dan yang berikutnya adalah supporting partner atau leader leader saya yang akan membuka center ada dua leader saya yang berencana atau bercita-cita membuat center tahun ini yaitu di Surabaya di Tanjung Balai Karimung inilah itu semua adalah live scenario baik dari kehidupan pribadi maupun keinginan pribadi maupun dari pencapaian mastership jadi teman-teman sekali lagi kalau kita ingin lebih fokus menjalankan bisnis ya Tumi tuliskan keinginan kita cita-cita kita boleh di buku live scenario ini atau yang tadi di web Bapak Ibu bisa buka sendiri sekali lagi tanpa impian kita tidak akan punya kesuksesan di masa depan karena dengan impian pekerjaan kita akan lebih fokus dan lebih terarah oke terima kasih itu saja Ibu Mary saya kembalikan terima kasih kepada Ibu Ati dari Laki Ciligon luar biasa kami yakin Ibu Orang sangat luar biasa kami yakin apa ya Ibu targetkan bisa terwujud di tahun ini ya luar biasa terima kasih Ibu Ati atas motivasinya untuk kita semuanya oke kita lanjut lagi untuk dari kembangisan top Ibu Susan Citan sale master yang akan memberikan live song kepada kita kita undang yuk tepuk tangan untuk Ibu Susan Citan yang cantik dari kembangisan top silahkan halo 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 Bu Susan Citan halo selamat malam semua atau Mian dan para leader yang hadir malam ini ya perkenalkan saya Susan Citan challenge master center leader kemangisan top hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit mengenai live skenario saya tanpa menghabiskan waktu lagi saya sharing langsung screennya ya ada kelihatan semua ya oke kita mulai buat impian saya di tahun ini karir adalah nomor satu di Atomi saya ingin sukses bersama tim saya kelihatan ya kelihatan oke kelihatan saya ingin sukses bersama tim saya di Atomi target saya di tahun 2021 ini saya ingin mencapai auto sales master sebanyak 12 kali dalam satu tahun untuk mendapatkan pin auto sales master seperti gambar di samping ini memiliki calon sales master baru di kaki setiap 4 bulan di akhir tahun 2021 bulan Desember impian saya ingin mencapai diamond master di tahun 2022 auto diamond di tahun 2023 seron rose master ini saya ingin berbagi sedikit tentang penghasilan saya selama saya di Atomi biar teman-teman sedikitnya mempercayai apa yang saya dapat di Atomi karena ini bukan bohong ini semua masuk ke rekening saya ya ada tertulis nama saya awal pembukaan Atomi itu tahun 2018 bulan Oktober nah itu saat pembukaan Atomi saya sudah punya impian untuk benar-benar menjalankan Atomi saya fokus saya capai dengan waktu bulan November awal tanggal 1 sampai 15 itu saya capai sales master nah bulan Desember awal tanggal 1 sampai 15 dan 16 sampai 30 saya sales master kedua dan ketiga nah disini kelihatan kan hasil penghasilan saya pada tahun 2018 nah di tahun 2019 awal tahun itu saya dalam berapa bulan itu saya tidak fokus dengan Atomi masih bingung apakah saya harus jalankan atau enggak jadi target saya itu waktu itu masih blank dan masih seperti orang masuk rumah sakit masuk ICU lurus saja penghasilan saya dan saya sadar di pertengahan tahun saya harus bangkit dan akhirnya penghasilan saya di tahun 2019 itu adalah 90 total ya dari Januari sampai Desember itu 95 juta dan untuk tahun 2020 semasa COVID saya masih mendapatkan penghasilan selama satu tahun di Atomi 108 juta dan untuk tiga bulan selama saya di Atomi untuk tahun 2021 sekarang saya sudah punya target setiap bulan harus setidaknya satu kali sales master penghasilan sampai hari ini total 51 juta dari penghasilan itu semua saya kumpulkan saya mempunyai target setiap bulan disisikan jadi saya setiap bulan menyisikan setidaknya dalam bentuk logam mulia 5 sampai 10 gram karena saya memilih logam mulia karena investasi yang sangat gampang untuk dijual belikan ya kalau saat kita membutuhkan uang target selanjutnya impian saya adalah untuk pendidikan anak saya di tahun 2022 anak saya yang pertama itu akan kuliah dan saya sudah mempersiapkan untuk anak saya yang kedua dan kedua juga untuk jadi dana yang ditabungkan sekitar 5 juta per bulan karena dengan target yang tercantum dan tertulis kita bisa penghasilan kita jadi kita bisa menargetkan biaya yang keluar per bulan berapa jadi bisa diposkan ke masing-masing biaya yang akan dikeluarkan buat keluarga kedua orang tua saya sejak mengenal atomi saya sangat betul sekali berkat vitamin atomi kesehatan orang tua saya sangat terbantu saya mengusahakan memberikan uang saku tiap bulan berupa pairing bisnis atomi minimum 4 kali kepada orang tua saya dalam 1 bulan sudah saya lakukan dari tahun 2020 ini mama saya sudah berusia 70 tahun wisatah impianku sebenarnya sebelum terjadi covid itu saya ingin berkunjung ke Korea jadi ingin melihat suasana 4 musim yang ada di Korea jadi ingin setahun pergi ke Korea 2 kali tapi karena covid jadi agak terhambat semoga di tahun depan saya akan mengunjungi Korea dan juga berpengingan mengelilingi Indonesia tidak kalah juga pariwisata kita ya pulau komodo raja empat itu impian saya membawa keluarga saya untuk ke sana dan saya sudah siapkan sisikan dana per orang 15 juta dan impian selanjutnya adalah di tahun 2024 setelah saya mendapatkan bonus dari atomi saya akan sisikan dan saya akan kumpulkan dan saya akan merencanakan renovasi rumah atau membeli rumah baru dan impianku memiliki kamar tidur yang seperti hotel bintang 5 dan ruang kerja selanjutnya adalah impianku ingin memiliki mobil yang bisa memuat orang banyak tapi bisa bermanfaat juga membantu member-member yang ingin belajar ke sensor nanti rencana saya akan menjemput para member yang berkumpul di satu tempat dan dijemput dan dipulangkan bersama setelah belajar di center impianku setelah hari tua kenapa saya memiliki center karena saya di hari tua saya bisa aktif jadi dan mempunyai teman-teman yang masih sebaya atau teman-teman yang masih muda jadi centerku bukan sebagai tempat pelatihan tetapi juga untuk mengisi kegiatan buat para lansia dan buat para muda-mudi yang bisa mendapatkan pasif income dan kita mempunyai program bulanan seperti salah satu adalah 6 pagi merangkai bunga sudah saya lakukan dan rencana yang akan saya akan melakukan di tahun 2022 kalau tidak ada covid lagi akan saya aktifkan buat para lansia untuk memain angklung sekian sharing dari saya semoga bermanfaat bagi saya ingin pesan kepada teman-teman semuanya kalau bisa untuk habis dari acara hari ini untuk membantu tim masing-masing marilah kita berbelanja di web sisikan poin kepada teman-teman tim kita semua dari 5.000 poin sampai 10.000 poin kalau ingin Anda sukses di Atomi dan jaringan kaki kalian jalan semua saya ingin memberikan saran atau sharing bisnis Atomi adalah bisnis yang apabila Anda mengulatkan tekad Anda pasti bisa berhasil dalam bisnis ini untuk menjadi sukses penderitaan hanyalah sementara namun buah dari kesuksesan tersebut bertahan selamanya jadi ini saya merasa Atomi itu adalah buah yang bakal bertahan selamanya terima kasih sharing saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya oke terima kasih beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Susan Sitan dari Kemagisan Top ya tadi sudah sharing pada kita live sangat bagus dan juga sudah memberikan motivasi pada kita juga usahnya penderitaan di Atomi cuma sementara tapi hasil yang akan kita menerimati adalah selamanya oke luar biasa semuanya semoga apa yang diimpikan oleh Ibu Ati dan juga Ibu Susan Sitan dan semua apa yang kita impikan semua di sini bisa terwujud semuanya saya akan mengutip satu perkataan dari Pak Hanggil yaitu mengatakan tak masalah apakah kita terlahir kaya atau miskin tetapi cara kita berpikir dalam hidup ini adalah yang menentukan masa depan kita semuanya jadi ini bagus banget kata-kata dari Pak Hanggil ini jadi masa depan kita adalah yang tentu adalah kita sendiri saya yakin Bapak-Ibunya kita sudah cocok sudah pas beruntung bisa join dalam Atomi yang bisa memberikan peluang pada kita untuk sukses bersama mari kita genggam baik-baik peluang Atomi ini semuanya jangan pernah kita lepaskan dan kita juga sharing juga pada member kita di luar sana yang mungkin belum tahu Atomi mari ajak sama-sama untuk sukses di Atomi oke terima kasih semuanya atas suatunya sampai jumpa lagi di acara selanjutnya minggu depan jangan lupa juga ajak member-member baru semuanya terima kasih mari kita akhirin dengan mengatakan Atomi ayo-ayo bisa kita genggam sama-sama tangan kita seperti ini boleh buka mainnya semuanya yuk satu dua tiga Atomi ayo bisa sampai jumpa lagi samsalamida terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih masih muda annyang dewi annyang dewi annyang dewi terima kasih terima kasih